Pemirsa Ikatan Dokter Indonesia menunda pemecatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Mayor Jenderal Dr. Terawan Agus Puteranto Pasalnya PBID masih melakukan pengumpulan bukti dan memverifikasi perkara yang menimpa Dr. Terawan Keputusan ini ditempuh setelah digelar rapat Majelis Pimpinan Pusat atau MPPID Ketua Umum PBID Ilham Utama Marsi Menyatakan bahwa menunda melakukan putusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran karena keadaan tertentu Oleh karenanya ditegaskan bahwa hingga saat ini Dr. Terawan masih berstatus sebagai anggota ID Namun sayangnya Ilham tak menjelaskan keadaan tertentu yang dimaksudnya Selain itu MPP juga merekomendasikan penilaian terhadap tindakan terapi dengan metode DSA atau Brainwash Dilakukan oleh Tim Health Technology Assessment Kementerian Kesehatan Untuk melakukan pemecatan tentu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari anggaran darah dan anggaran rumah tangga ID Nah itu yang kita lakukan kajian Artinya sekarang masih dikaji dan surat rekomendasi MKIK ini belum berjalan Boleh ditegaskan seperti itu? Begitu, sebagai contoh apakah Dr. Terawan masih boleh berpraktik? Masih, karena dia masih sebagai anggota ID Terima kasih telah menonton!